Rumah susun sederhana sewa milik pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang diperuntukkan bagi aparatur sipil negara, kondisinya sangat memprihatinkan. Banyak bagian dari gedung yang terlihat tidak terawat, seperti misalnya atap bangunan, dinding, penerangan, hingga bagian pintu terlihat rusak. Padahal berdasarkan data dari pemerintah daerah setempat, anggaran pemeliharaan Rusunawa tersebut pada tahun 2019 mencapai Rp190 juta lebih. Namun pihak dinas perumahan, kawasan pemukiman, dan pertanahan Kabupaten Setempat berdalih bahwa anggaran tersebut digunakan untuk biaya pembuatan dokumen dan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Saat ini kan mas pengawalan masih menggantung, ya kan, belum ada yang biaya itu. Untuk pemeliharaan dan perawatan ada gak? Gak ada, itu kan untuk, itu karena judulnya aja, cuman untuk dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pusat dan kita untuk koordinasi ke pusat. Karena kan anggaran rusunawa tersebut pun masih menjadi tanda tanya. Padahal anggaran pemeliharaan dan perawatan rusunawa pada tahun 2019 lalu telah dilaporkan Bupati Tulang Bawang Barat, Umar Ahmad, dalam laporan kegiatan pertanggung jawaban kepada DPRD setempat. Radio Habak melaporkan dari Tulang Bawang Barat.